Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua di video tentang seri pembahasan soal OSN setelah lama tidak membuat video lagi tentang soal pembahasan OSN maka Alhamdulillah di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang OSN tingkat SMP di yang studi fisika tahun 2008 kita lanjutkan pembahasan dari soal nomor sebelumnya kita masuk ke nomor 24 di nomor 24 ini kita baca soalnya pacar mengendarai mobil dengan laju 72 km per jam sebuah mobil polisi menyusul dengan laju 90 km per jam sambil membunyikan sirina pada frekuensi 240 Hz frekuensi bunyi sirina yang didengar oleh pacar adalah ini selalu sama sebelum menyusul frekuensi lebih tinggi yang B dan setelah menyusul frekuensi lebih rendah pesan C sebelum menyusul frekuensi lebih rendah setelah menyusul frekuensi lebih tinggi yang D selalu lebih tinggi dari 240 Hz baik ini adalah soal tentang efek Doppler oke efek Doppler frekuensi yang didengar pendengar itu termasuknya begini V plus minus ini V adalah kecepatan udara frekuensi pendengar main maaf bukan main per V plus minus frekuensi sumber kali frekuensi sumber dengan catatan kalau pendengar mendekati sumber suara maka nilai kecepatan pendengarnya adalah positif sedangkan kebalikannya kalau pendengar menjauhi sumber suara maka nilainya menjadi negatif sedangkan di frekuensi kecepatan sumber suara kalau sumber suara menjauhi pendengar dia menjadi negatif kalau sumber suara maaf saya ulangi nah saya tuliskan disini saja biar tidak keliru oke ini pendengar ini sumber kalau pendengar mendekati sumber maka Vp nilainya positif kalau pendengar menjauhi sumber maka kecepatan pendengar menjadi negatif kalau sumber mendekati pendengar maka frekuensi kecepatan sumber menjadi negatif kalau sumber menjauhi pendengar maka kecepatan sumber menjadi positif ini adalah ketentuan di hukum dobler atau efek dobler baik sekarang pacar mengendai mobil dengan laju 72 km per jam kita ubah jadi meter per sekon 72 x 1000 meter per 3600 sekon hasilnya adalah 20 meter per sekon sedangkan laju kendaraan polisi adalah 90 km per jam atau 90 x 1000 meter per 3600 3600 sekon sama dengan 25 meter per sekon nah ada sebelum ada sesudah maka kita akan mencari frekuensi sebelum dan sesudah oke kita anggap si fajar ini melaju kemudian sebelumnya adalah kondisi mobil posisi mobil polisi pada keadaan diam kemudian pada keadaan kedua yaitu mobil polisi mengejar oke terlebih enak menulisnya terlebih lapang saya pindah ke sini dulu oke kita tadi tahu bahwa kecepatan fajar atau kecepatan pendengar adalah 20 meter per sekon kemudian kecepatan sumber adalah 25 meter per sekon ini adalah untuk sebelum sebelum polisi mengejar maka polisi itu berada pada keadaan diam dia tidak bergerak sehingga kecepatan sumbernya adalah 0 kita anggap bahwa kita misalkan kecepatan udara adalah 340 meter per sekon oke kemudian tadi frekuensinya adalah 240 hertz oke frekuensi sumbernya adalah 240 hertz jadi pada sebelum ini si mobil polisi sudah menyalakan sirina tapi posisinya diam dan si facer lewat sehingga kalau kita gambarkan ini sumber ini pendengar nah ini lewat berarti ini menjauhi di sumber diam maka frekuensi yang didengar facer adalah seperti rumus efektor tadi berarti 340 karena facer menjauhi berarti minus 20 per 340 karena sumber diam maka min 0 kali 240 sehingga 340 min 20 adalah 320 per 340 kali 240 oke kalau ini kita kerjakan maka hasilnya adalah 225 9 225 9 hertz ini adalah saat sebelum untuk saat sesudah sesudah maka frekuensi pendengarnya menjadi 340 kalau kita gambarkan berarti pendengar ini berusaha menjauhi sumber si sumber mengejar pendengar nah maka untuk pendengar karena dia berusaha menjauhi sumber maka 340 min 20 per 340 karena sumber mendekati pendengar seperti tadi sumber mendekat maka dia juga min min 25 kali 240 sehingga WP sama dengan 340 min 20 320 per 340 min 25 menjadi 315 315 kali 240 hasilnya adalah 243 8 hertz oke sehingga dengan patokan 240 sebelum mengejar maka frekuensi yang didengar lebih rendah setelah mengejar maka frekuensi yang didengar lebih tinggi nah hal ini bisa kita nalar karena pendengar semakin jauh maka bunyi akan terdengar semakin lirih itu menunjukkan bahwa frekuensinya juga semakin rendah nah saat ini disumber dengan kecepatan lebih tinggi mendekat maka bunyi akan terdengar lebih tinggi secara logika maka frekuensinya juga akan terdengar lebih keras nah jadi sehingga jawabannya sebelum mengejar lebih rendah setelah mengejar lebih tinggi oke kita jawab sebelum menyusul frekuensinya lebih rendah dari 240 dan setelah menyusul frekuensinya lebih tinggi daripada 240 maka jawaban nomor 24 adalah yang C kita lanjutkan ke nomor 25 senar gitar menghasilkan bunyi yang berbeda ketika dipetik di A dan di B A di sini B di sini pada senar yang sama kenapa bunyinya berbeda nah bunyi berbeda ini dengan petikan yang sama dipengaruhi oleh frekuensi menurut hukum Merson kalau semakin panjang jawai semakin panjang jawai saya tuliskan di sini semakin panjang jawai maka frekuensi semakin lemah atau semakin rendah kebalikannya kalau semakin tinggi kalau semakin pendek jawai maka frekuensi semakin tinggi jadi itu kan cuma bagi anda yang bermain kitar kalau semakin dipetik dengan senar semakin pendek maka bunyinya akan semakin tinggi frekuensinya semakin tinggi kalau senarnya lebih panjang maka frekuensinya semakin rendah jadi yang berbeda hal ini adalah karena frekuensi bunyinya bukan amplitudo kalau amplitudo itu mempengaruhi kuat lemahnya bunyi kalau tinggi rendahnya nada itu adalah frekuensi baik rekan-rekan semua mungkin dua nomor ini saja untuk video kita kali ini kalau pengadilan merasa ada kesalahan atau miskonsepsi salah perhitungan atau salah konsep silakan rekan-rekan memberi saran atau kritikan di kolom komentar untuk perbaikan terima kasih rekan-rekan semuanya kita akhiri dengan doa khafaratul masjilis astagfirullahaladzim subhanakallahumma wabikhamdika syadu'ala ilaha ilantai Allah astagfiru kawatu bilaik saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati